Ceritanya setiap malam Jumat, apalagi Kliwon, orang tua saya selalu melakukan sesajen Berupa-dupa, beserta kemenyan dengan tujuan untuk memberi makan orang yang sudah meninggal Pahamkan kepada ibu yang halus, yang lembut bahwasannya ibu Ibu kan seorang yang beriman kepada baginda nabi ibu yang soleha Ibu sayang, ibu tercinta Dalam hal ini gak ada dalam Islam ibu yang kalem Alhamdulillah, 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 alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya soal hukum membuat nangis ibu Karena saya kekeh tidak mematuhi perintah ibu yang melanggar hukum Islam Ceritanya setiap malam Jumat ibu, apalagi Kliwon, orang tua saya selalu melakukan sesajen Berupa-dupa, beserta kemenyan dengan tujuan untuk memberi makan orang yang sudah meninggal Karena saya meyakini itu melanggar hukum Islam Maka setiap saya disuruh membeli makanan dan membuat lupa Saya tidak mengerjakannya Dan itu membuat ibu saya menangis Apakah saya dosa, Buya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Mohon jawabannya Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimat yang benar, tapi kalau salah menempatkan bisa salah Ibuku menyuruh sesuatu yang tidak benar Kemudian saya tolak ini bagaimana Maka yang harus diperjelaskan apa itu yang telah ibu perintahkan Kalau salah faham kan kacau Saya mau menghadiri acara Tak hanya menurut ibu itu haram, padahal tidak Atau memang itu acara haram benar, maka anda Karena haram betul dong ibu waktu melarangkan, begitu Jadi yang dipastikan, apa sih yang telah diperintahkan oleh ibumu Itu apakah betul-betul haram atau tidak Jangan sampai nanti orang hadir menghadiri acara Isra' Me'rod Haram, jangan datang sana, tidak boleh Saya melanggar ibu, boleh tidak begini Padahal bukan sesuatu yang haram Harus dipastikan haramnya itu seperti apa Nah ini baru, baru nanti kita jawab Sesajen, mohon maaf Ini kami hanya bicara di dalam keluarga kami Kau muslimin Ada pun yang biasa dengan tradisi ini Dari saudara-saudari kami yang ada di Bali Dengan kepercayaan mereka Saudara-saudari kami yang beragama Hindu atau Buddha Yang punya kebiasaan semacam ini Ini kami tidak menyingkung anda Urusan ibadah anda Bebas anda melakukan apa saja Kalau itu perintah di agama anda Kami tidak mencaci dan mengolok Mohon maaf, jangan dihubungkan di sana Sebab keindahan dalam bermasyarakat tetap kita jaga Berbeda agama, ya Tapi kalau saling caci tidak Tidak boleh Dan kami tidak mencaci, kami hanya menjelaskan Di dalam Islam Sesajen dalam arti Memberikan sesuatu untuk Mayat, orang meninggal dunia itu tidak ada Tidak ada sesajen mau makan Dia butuh doamu Wahai anak yang soleh Baru akan jadi pahala sesajen itu Jangan ditaruh di tempat sunyi Atau di kuburan Mohon maaf yang di luar agama kami Anda tidak boleh Ini supaya tidak salah Kalau ingin jadi pahala Itu nasi yang banyak Ayam disembeleh Itu bagi ke tetangga Fakir miskin Itu pahala nyampe ke sana Dan bukan Wah nanti Sebelum tiga hari, tujuh hari pulang Tidak pulang dia Ngapain pulang? Bapak itu orang baik Menekmati, kenekmatan di alam barza Ngapain pulang? Apalagi Makan masakanmu yang tidak terlalu enak Itu Tidak pulang Wahai hamba Allah Anak-anak yang soleh Ibumu itu orang soleh Sebelum meninggal sakit lama Sudah dihapus dosanya Tidak perlu dia pulang-pulang Ngambil ini Karena ada sebagian keyakinan Mohon maaf Jika ini di luar agama kami Kami tidak Bukan Itu bukan Kami tidak bahas itu Kami membahas keluarga kami Seorang muslim Yang setiap ada orang meninggal dunia Disiapin makanan Kenapa? Mbahmu kondur Mbahmu kembali nanti pulang Ada klotak-klotak Lagi makan Habis betul Tataunya ada CCTV-nya Kucing yang makan Orang meninggal Tidak perlu itu Tidak perlu itu Dalam Islam tidak ada begitu-begitu Apalagi ada sesajen Untuk orang meninggal dunia Kita rubah Orang meninggal dunia Perlu sedekah kita Kita niatkan untuk beliau Bukan untuk Kita beri makanan Kita Sayang itu Nasinya busu Ikannya di luar Makan tikus sayang Ya Itu dalam Islam Jadi betul yang bertanya tadi Disuruh ibunya untuk melakukan Sesuatu yang tidak benar Jadi betul dia Cuman caranya sekarang Caranya apa Caranya gak boleh berantem Gak boleh sakit hati Gak boleh bikin ibu sakit hati juga Karena ini bukan di medan laga Yang berperang boleh bunuh-bunuhan Bukan Dalam hidup kebersamaan Maka fahamkan kepada ibu Fahamkan kepada ibu Yang halus Yang lembut Bahwasannya ibu Ibu kan seorang yang beriman Kepada baginda nabi Ibu yang soleha Ibu sayang Ibu tercinta Dalam hal ini Gak ada dalam Islam Ibu yang kalem Gak boleh haram dosa Menurut ustad raka Ibu ini masuk raka Inti ini kok Yang kesurupan Bisa-bisa inti Itu yang kesurupan Gak begitu caranya Ibu-ibu dari dulu Yang merawat Tata kerama Tetap harus ada Bada orang biasa saja Harus ada kok Nabi Musa Bada fir'on Yang jahat begitu saja Kaulan layina kok Ngomong yang baik kok Sama ibu Sok banget Gara-gara kenal Belajar ngaji dua kali Langsung Neraka Bu Tidak boleh Ya gimana Tidak tertarik Ibumu dengan kamu Fahamkan duduk manis Sebelum acara Atau sebelum kegiatan Kalau disuruh Kau beli ini Mojo dulu Bikinin teh yang enak Boleh ngomong Boleh ngomong Umi sayang Sambil dipeluk Umi mau ngomong Gimana umi Takut marah Yang indah Ngomongnya Umi marah Tidak janji Janji tidak marah Ya umi sayang Ya adik Kalau ngomongnya enak Tidak jadi marah Umi Aduh Takut marah Sama umi Pulang balik Tidak Janji Sudah janji Tidak kira marah Kayak begini Ini sebetulnya Umi Embah kita Dimana Umi Muslim tidak Muslim Di surga Insya Allah Mendapat nikmat surga Nikmatan surga Itu Nekmatan Ngalah-ngalahin Kenekmatan ini Semuanya Kalau seandainya Ambah kita dosa Gimana Biar tidak Kita doain Semoga Allah Kampung Diajak faham Akalnya Barangkali Umi Mohon maaf Makanya Para ustad ngomong Gini Ini Gak bermanfaat Untuk orang Meninggal Manfaatnya Adalah Ini Yang umi Mau belanjakan Tadi Kita sedekahkan Ke masjid Fakir miskin Tapi Enggak Umi Mau marah Enggak jadi Enggak Terus Itu Jangan Jangan Dengan umi Main berantem Harus Endah Sampai Umi Enggak Bisa Bantah Kalau umi Keras Enggak Ini Harus Iya Mohon maaf Umi Dedek Manggilnya dedek Yang paling kecil Pokoknya Umi Perintah apa saja Cungkir balik Dimana saja Oke Umi sayang Tapi Umi Jangan suruh Saya Untuk itu Bagaimana Umi Umi bisa Nyuruh Yang lain Bukan saya Untuk itu saja Maaf Boleh diganti Saya Suruh Hari 10 kali Bolak Balik Ngendong Umi Boleh Ke pasar Jadi Bikin Senang Uminya Jangan Dari Mana Da'wah Begitu Kalau Caranya Benar Umi Lihat Anak Ini Akhlak Baik Nembus Ke Hatinya Yang Jelas Anda Tidak Boleh Cuman Kecerdasan Anda Di saat Anda Bisa Menolak Tapi Tidak Tersinggung Tidak Tersinggung Itu baru Kehebatan Anda Nolak Halus Tidak Tersinggung Maka Itu Hebat Yang Jelas Anda Tidak Boleh Cuman Harus Ada Ada Anda Tidak Boleh Karena Membantu Di dalam Sesuatu Yang Haram Cuman Gimana Agar Sukses Ketidak Boleh Anda Agar Sukses Di dalam Anda Menghindar Dari Perintah Orang Tua Anda Gimana Caranya Berpikir Itu baru Hebat Nanti Jadi Ambil Ikannya Tanpa Keruh Airnya Kalau Pengen Mangkas Penalu Penalunya Saja Dengan Pohon Berbuahnya Ikut Di Pangkas Kan Tidak Cerdas Namanya Itulah Anak Yang Soleh Yang Sudah Mulai Ngaji Jangan Keras Tapi Perlu Kelembutan Apalagi Mohon Maaf Itu Ibu Anda Apalagi Itu Istrimu Yang Melahir Kenem Anak Sensitif Itu Suamimu Yang Sudah Kerja Keras Pagi Sore Ngomong Tidak Berhadap Abang Ini Rugi Sudah Kerja Yang Malam Neraka Ini Apa-apa Ini Semua Neraka Neraka Tidak Begitu Semoga Allah Memberikan Kedekar Kecerdasan Dalam Berkomunikasi Dengan Ibunda Ayah Anda Dan Siapapun Bersama Kita Sehingga Omongan Kita Tidak Menyakitkan Hati Mereka Bahkan Kalau kita Menghentikan Kemongkaran Pun Adalah Dengan Hikmah Dengan Keindahan Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Sallallahu Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Alih Wa Sohbah